Pemirsa warga kelurahan Duyudusun Tanggiso dan warga kelurahan Pengau kembali terlibat bentrokan Senin Pagi. Kedua warga saling serang menggunakan senjata tajam, busur, bom molotov, senapan angin, serta senjata rakitan tradisional dum-dum. Akibat bentrokan ini beberapa warga terluka. Saling serang antar warga kelurahan di kecamatan Tatanga, Palu, Sulawesi Tengah tidak dapat diterhindarkan. Dan bentrokan diduga dipicu dendam lama antar warga kedua kelurahan ini. Akibat bentrokan, beberapa warga terluka akibat terkena lemparan batu dan senapan angin. Selain itu, salah satu rumah warga ikut dirusak saat bentrokan terjadi. Polisi yang tiba di lokasi langsung memblokade perbatasan kedua kelurahan untuk melerai kedua warga kelurahan yang terlibat bentrokan. Dua peloton Brigif Tendi Angkatan Darat diterjunkan ke lokasi kejadian.